Dingin 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 Mbaknya lagi Kedinginan, iya karena Liverpool Sedang top of the table Di pucuk ya Nah sambil nunggu Red Devil Setan Merah datang ke Anfield minggu ini Kita bahas gol-gol kemarin Kayaknya sayang, mumpung lagi di pucuk Kita belajar bahasa Inggris dari gol-gol Liverpool melawan Crystal Palace 6 minggu lalu saya nontonnya Sambil join live streaming di Youtube Channel namanya Red Alice TV Nah ini recommended banget temen-temen Kalau suka Liverpool dan pengen join Silahkan di subscribe Salah satu channel Liverpool fanbase yang dedicated Banget ya selain info-info update-nya Ya bayangin kemarin kita live streaming Hostnya itu sampai Nahan klik ya Demi nunggu gol terakhir gitu Ditahan-tahan Kalau temen-temen penggemar Liverpool pasti tau ya Ada channel Redman TV Nah ini Red Alice TV ini saya lihat Kalibernya calon-calonnya bakar jadi Redman TV Corlap Indonesia Versi gitu ya Ini salah satu yang menunjukkan Kenapa Alison Becker Itu adalah salah satu penjagaan terbaik dunia Saat ini ya No debate ya Di klik yang pertama ini Komentatornya bilang Save from Alison Becker Ada kata save from Ini adalah collocation ya Sambungan dan pasangan katanya ya Penyelamatan dari Save from Save from Alison Becker Nah ini temen-temen artinya adalah Penyelamatan dari Alison Becker Di video berikutnya ada Golnya Mohamad Salah ya Nah setelah gol Mohamad Salah Komentatornya bilang That is Mohamad Salah's 200th Liverpool goal Nah dalam kalimat ini ada kata salah Nama orang koma S Fitri koma S Lalu bendanya yaitu gol Artinya adalah milik ya Gol yang ke 200 milik Salah untuk Liverpool That is Mohamad Salah Itu adalah gol Mohamad Salah Yang ke 200 untuk Liverpool ya 10 minutes will be added on 10 minutes will be added on Added on 10 menit akan ditambahkan Added on itu akan ditambahkan Will be added on Akan ditambahkan Kata added on ini biasanya sama dengan injury time Atau added time Yang artinya adalah waktu menit-menit akhir Kalau dalam bahasa Indonesia ya Atau bisa juga artinya waktu tambahannya Added time, injury time, additional time Ini itu sendiri adalah waktu yang ditambahkan Di luar waktu normal Karena pertandingan terhenti entah itu Karena insiden cendera Atau hal-hal yang membuat Atau VAR ya Yang membuat pertandingan berhenti Dan membutuhkan waktu Bagus ada kata more than enough time More than itu lebih dari Enough time Lebih dari cukup Enough itu cukup Time itu waktu Lebih dari cukup waktu ya Dan bener ya Setelah itu langsung Goal Yang terakhir dicetak oleh Harvey Elliot Dan bener kejadian Setelah beberapa waktu Dari komentator bilang Cukup waktu Ada Harvey Elliot Ngesut dan Goal ya Kami hanya keluar His first for the season His first for the season His first Goal yang pertama Maksudnya ya Goal yang pertama Dari Elliot Di musim ini His first For this season Nah oleh komentatornya Si Elliot ini disebut dengan Liverpool Little Diamond Liverpool Little Diamond Disebut sebagai Permata Atau intan permata kecil Milik Liverpool ya Yang memberi comeback ya Di akhir Crystal Palace Mencoba hampir membobol Dan lagi-lagi Ada penyelamatannya Apa kata komentatornya Kita dengar ya It's a big big save Once again Ketika ada kata yang diulang Itu namanya penekanan It's a big big save Ini bener-bener Penyelamatan yang besar Once again Once itu sekali lagi ya Once again Sekali lagi Oke Dalam bahasa Inggris Kata once again ini Digunakan untuk mengungkapkan Suatu kejadian yang terjadi Atau terulang lagi ya Minggu ini kita akan menjamu Manchester United ya I hope it once again We won by seven ya Seven No ya Mudah-mudahan gak ya Mudah-mudahan ini pertanyaan Lebih berimbang dan Tetap Liverpool punya menang Aku silah-mudahan see you South Terima kasih telah menonton!